5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabarnya adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita bersama-sama belajar untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 3, peduli terhadap makhluk hidup Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku Pembelajaran yang kedua Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Apalagi manfaat tumbuhan di sekitar kita dan apa hak dan kewajiban kita? Nah adik-adik pada pembelajaran kali ini kita akan belajar apalagi sih manfaat tumbuhan di sekitar kita dan apa hak dan kewajiban kita Mari adik-adik kita simak bersama-sama Sebelumnya adik-adik sudah belajar tentang tanaman padi Betapa banyak manfaat dari tanaman padi ini Sebagian besar orang Indonesia menjadikan nasi sebagai makanan utama Begitu juga Benny Benny makan nasi sebagai makanan pokoknya Nah disini ada poster nih adik-adik ya untuk adik-adik semua Bijak menggunakan merawat dan memperindah Nah dalam pembelajaran ini kita juga akan belajar bagaimana kita bijak dalam menggunakan atau mengkonsumsi nasi dalam kehidupan kita sehari-hari Setiap hari Benny, adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama Di keluarga Benny semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri Ibu Benny berpesan ambil secukupnya Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya Alasannya karena ia sudah kenyang Seringkali ibu mengingatkannya Namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya Berbeda dengan adiknya Benny selalu menghabiskan makanannya Dia selalu mau mengambil secukupnya Nah ini tadi adalah cerita tentang keluarga Benny Dalam mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok mereka Ada perbedaan antara sikap Benny dan adik Benny Sikap Benny yang selalu menghabiskan makanannya dan mengambil nasi secukupnya Sedangkan adiknya itu berbeda Dia tidak pernah menghabiskan nasinya yang alasannya sudah kenyang Apa yang dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Coba jelaskan alasanmu adik-adik Nah adik Benny ini makanan yang diambil itu tidak selalu habis Tidak dihabiskan makanannya Lalu apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya? Nah apa yang dilakukan Benny terhadap makanannya adik-adik? Dia selalu menghabiskan makanannya karena mengambil nasinya secukupnya saat makan Manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap makanan? Benny atau adiknya adik-adik? Lalu jelaskan alasanmu Ya yang bersikap bijak terhadap makanan itu adalah Benny dibandingkan adiknya Benny tidak menyianyiakan makanannya Selalu mengambil secukupnya ketika makan Ketika adik Benny membuang makanan Kira-kira menurut adik-adik siapa saja sih yang dirugikan? Nah tentunya yang dirugikan yang pertama adalah ayah dan ibu Mereka telah berusaha mencari dan menyediakan makanan Selain itu orang di sekitar yang tidak mampu juga ikut dirugikan Mereka susah loh mencari makanan Namun yang bisa makan justru membuang-buang makanan Yang dirugikan lagi adalah petani adik-adik Mereka sudah susah payah menanam padi dan merubahnya menjadi beras Namun si adiknya Benny tadi bukannya dimakan malah dibuang karena tidak habis Ketika adik Benny makan malam Apakah dia sudah mendapatkan haknya? Yes Adiknya itu sudah mendapatkan haknya Adik Benny mendapatkan hak memperoleh makanan Dan bisa makan malam bersama keluarganya Lalu ketika adik Benny membuang makanannya Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Belum adik-adik sih Adik Benny ini belum melaksanakan kewajibannya Memang hak adik Benny itu memperoleh makanan Tetapi kewajibannya itu ya harus menghabiskan makanan yang dia ambil Tapi malah dia tidak menghabiskannya Ketika Benny menghabiskan makanannya Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Nah kalau Benny sudah ya adik-adik Karena Benny menghabiskan makanannya Itu berarti dia sudah melaksanakan kewajibannya Kita tidak boleh menyanyiakan makanan Kita juga harus bijaknya adik-adik Memanfaatkan makanan yang tersedia bagi kita Tanaman mempunyai banyak manfaat untuk manusia Selain untuk makanan Tanaman itu juga menghasilkan oksigen Kita berhak menikmati manfaat Namun kita juga wajib untuk bijak menggunakannya Salah satu cara bijak dalam menikmati manfaat dari tanaman Adalah dengan tidak membuang-buang makanan Coba adik-adik bayangkan Kalau semua orang seperti adik Benny tadi Berapa banyak nasi yang terbuang sia-sia setiap harinya Lalu berapa banyak sumber daya alam dan energi Yang terbuang setiap harinya Bagaimana dengan adik-adik semuanya Sudahkah adik-adik memanfaatkan makananmu dengan baik Apakah kalian masih Makannya masih bersisa dan membuang sisa makanannya Nah itu berarti kalian tidak memanfaatkan Sumber daya alam Yang sudah disediakan ya Yaitu padi yang kita olah setiap hari Kita makan Tapi malah kamu tidak habis dan membuangnya Itu sangat tidak bijak adik-adik Jadi mulai sekarang adik-adik saat makan Ambil nasi secukupnya Dan kalian makan sampai habis Berfikirlah sebelum kamu membuangnya Ini adalah proses dari penanaman padi Dari awal ya adik-adik ya Mempersiapkan sawahnya Sampai menjadi nasi Nah sebelum padi ditanam itu Sawah itu dibajak adik-adik oleh petaninya Dibajak tanahnya Supaya tanahnya bisa ditanami padi Itu waktunya satu hari Lalu padi ditanam itu hari ke-21 sampai ke-30 Jadi hari ke-21 sampai ke-30 itu petani menanam padinya Padi mulai berbiji itu pada hari yang ke-100 Lalu padi mulai dipanen di hari yang ke-120 Nah padi diambil dari sawah oleh petani Lihat ini proses Apa itu Dari padi ditanam sampai siap dimakan Itu prosesnya lama loh adik-adik Sekitar 132 hari Bayangkan betapa susahnya menjadi seorang petani Setelah padi diambil dari sawah Lalu padi dijemur Dijemur dulu adik-adik Lalu digiling Nah biji padi siap jadi beras Kalau sudah digiling adik-adik Betapa susahnya ya Alangkah buruknya jika kita membuang-buang makanan Kalau melihat ini Nah berpikirlah terlebih dahulu Sebelum adik-adik membuang sisa makanan kalian Perhatikan gambar berikut ini Nah disini ada 3 gambar Gambar A, B, C Nah adik-adik perhatikan ya Coba gambar A itu sedang apa Gambar B sedang apa Gambar C sedang apa Disini Kak Citra punya pertanyaan berdasarkan gambar tadi Apa yang dilakukan orang pada gambar tersebut Nah untuk yang gambar A Apa yang dilakukan orang Ya gambar A ini sedang menebang pohon Lalu gambar B Sedang menanam pohon Gambar C Sedang mencabut tanaman yang masih kecil adik-adik Jadi ini menyakiti tanaman Lalu apakah tindakan tersebut baik Dan berikan alasannya Mengapa adik-adik Untuk yang A Apakah ini tindakan yang baik Gambar A ini tidak baik Karena dapat merusak lingkungan Yang kalau gambar B Gambar B ini baik adik-adik Karena dapat menjaga kelestarian tanaman Kalau gambar C adik-adik Gambar C tidak baik Karena dapat merusak tanaman Dampak bagi lingkungan dari ketiga gambar ini Nah untuk gambar A itu hutan bisa menjadi gundul Kalau ditebang secara sembarangan Yang B dampak bagi lingkungannya adalah lingkungan menjadi hijau Karena dia menanam pohon Sedangkan dampak bagi lingkungan untuk gambar C itu adalah Banyak tanaman yang rusak adik-adik Sangat disayangkan ya Berikutnya dampak bagi orang lain Nah dampaknya bagi orang lain apa ya Yang A ini Kalau pohon ditebangi Hutan menjadi gundul Itu berdampak kepada orang lain juga adik-adik Dampaknya apa Kalau hutan yang gundul Itu dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor Maka nanti yang dirugikan saat terjadi banjir dan tanah longsor adalah Orang lain Lalu yang kedua Gambar B Itu orang lain dapat menikmati lingkungan yang indah Dan udara menjadi segar Itu dampaknya bagi orang lain Sedangkan yang C Orang lain tidak dapat menikmati keindahan Dan tidak mendapatkan udara yang segar Karena tanamannya dirusak adik-adik Apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Nah yang A itu apakah melanggar? Iya Dengan menambang hutan ya Berarti melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat Mendapatkan udara yang bersih Itu melanggar hak orang lain Untuk yang B apakah ini melanggar? Tidak adik-adik Menanam tanaman itu justru membantu orang lain Sedangkan yang C ini yang melanggar juga Dengan merusak tanaman berarti kita melanggar hak orang lain untuk menikmati keindahan tanaman Menikmati udara yang segar Jadi dari gambar ini kita tahu mana yang melanggar hak orang lain dan yang tidak Nah untuk berikutnya apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya dan mengapa untuk gambar A belum adik-adik Seharusnya mereka memanfaatkan hutan dengan bijak Sedangkan gambar B itu sudah melaksanakan kewajibannya karena dia menanam berarti menjaga kelestarian alam Sedangkan gambar C juga belum adik-adik belum melaksanakan kewajibannya Karena merusak tanaman itu tindakan yang tidak baik Apakah yang sebaiknya dilakukan? Nah apa yang harus kita lakukan? Yang gambar A Kalau menembak hutan sembarangan ya harus dihukum adik-adik Dan kalian jangan tiru ya menembak hutan sembarangan ini ya Lalu gambar B Mengajak orang lain untuk menanam Jadi kita sebaiknya mengajak orang lain juga untuk ikut menanam Sedangkan gambar C Nah yang sebaiknya dilakukan adalah kita tidak menyakiti tumbuhan atau tidak merusak tumbuhan tanaman di sekitar kita Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita menghematnya Tidak membuang-buangnya Tidak mengambil secara berlebihan dan tidak merusaknya Nah ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik berarti kita sudah mengambil hak orang lain untuk menikmati lingkungan yang nyaman Saatnya adik-adik untuk berkreasi membuat kolase dari bentuk tumbuhan yang ada di sekitar adik-adik Apa itu kolase? Nah disini Kak Citra jelaskan Kolase itu adalah Karya seni tempel yang Pada permukaan gambar Nah ini adalah contoh kolase adik-adik ya Kolase nya berbentuk kupu-kupu Nah kita akan membuat kolase ini dari bahan daun-daunan Bahan yang perlu kita siapkan itu ada daun, batang tumbuhan, lem Lalu alat yang kita butuhkan adalah gunting Langkah-langkahnya siapkan bahannya Buatlah sketsa gambar yang kamu sukai Atau kamu bisa meminta sketsa gambar kupu-kupu kepada gurumu atau kepada orang tuamu Lalu setelah itu aturlah daun atau batang pohoa tumbuhan tadi Menutupi sketsa gambarmu Langkah selanjutnya adalah Perhatikan perpaduan warna dan bentuknya Tempelkan daun atau batang tumbuhan kering pada kertas gambarmu Dengan menggunakan lem Jadi tempel dengan rapi Indahkan karya seni dari tumbuhan kering buatanmu Nah ini tadi adalah contoh kolase dari daun kering dan ranting yang kering adik-adik Bisa ya kalian praktekkan di rumah kalian masing-masing Nah demikian tadi adik-adik pembelajaran kita Di mata pelajaran tematik kelas 4 Tema 3 Peduli terhadap aku hidup Step 1 Hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku Pembelajaran yang kedua Semoga video ini bermanfaat ya Untuk adik-adik belajar di rumah Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Bye Bye Kalian